Halo sobatku semua, jumpa lagi bersama SPT Millenial Bagaimana kabarmu hari ini sobat? Semoga baik dan sehat selalu ya Pada video kali ini, kami akan membahas Penampungan semen atau sperma pada kambing Sebelum lanjut, sobatku semua jangan lupa subscribe ya Dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami Sobatku semua, pada tau gak nih? Apa tujuan dari penampungan semen atau sperma ini? Jadi gini sob Penampungan semen atau koleksi semen Bertujuan untuk memperoleh semen Dalam kuantitas dan kualitas yang tinggi Untuk selanjutnya dapat diproses sebagai produk semen cair Ataupun semen beku Untuk keperluan inseminasi buatan Atau lebih dikenal dengan IB Penampungan semen ini dapat menggunakan beberapa teknik atau metode Di antaranya yaitu Pertama Menggunakan vagina buatan Metode ini menggunakan vagina buatan Yang dikondisikan seperti vagina asli pada ternak betina Biasanya metode ini banyak diaplikasikan pada ternak ruminansia Yang kedua Menggunakan elektro ejakulator Metode ini menggunakan prinsip rangsangan aliran listrik Dan aplikasi alat ini banyak digunakan pada hewan langka atau ternak dalam kondisi catat Yang ketiga Menggunakan metode massage atau pemijatan Metode ini menggunakan prinsip pemijatan atau urut Biasanya banyak diaplikasikan pada ternak unggas dan babi Dari ketiga metode penampungan semen tersebut Vagina buatan merupakan suatu teknik penampungan semen yang paling efektif diterapkan Baik pada ternak ruminansia besar Ataupun pada ruminansia kecil yang normal atau tidak catat Dan memiliki libido yang baik Kelebihan menggunakan metode vagina buatan Untuk menampung atau mengoleksi semen Adalah bersifat fisiologis Sehingga semen yang dihasilkan akan maksimal Lebih steril dan densitasnya normal Berikut adalah prosedur penampungan semen kambing Penampungan semen kambing dilakukan dengan cara Memasukkan betina pemancing atau teaser Ke kandang jepit Petugas penampung berada di sebelah kanan kambing Dengan memegang vagina buatan menggunakan tangan kanan Kambing bejantan didekatkan pada betina pemancing Hingga melakukan flehmen dan mounting Selanjutnya dilakukan false mounting sebanyak 2-3 kali Yang bertujuan untuk meningkatkan libido bejantan Ketika bejantan menaiki betina Tangan kiri petugas memegang prepotium penis bejantan Dan mengarahkan penis ke dalam vagina buatan Yang dipegang menggunakan tangan kanan Sehingga ejakulasi terjadi di dalam vagina buatan Setelah semen berhasil ditapung Kemudian dilakukan pengujian di dalam laboratorium Oke sekian dulu video kali ini ya sobat Jangan lupa di share ke teman-temannya Agar dapat bermanfaat untuk semuanya Terima kasih Terima kasih telah menonton!